Halo semuanya kali ini aku mau ajak kalian masak sop merah apa sih sop merah itu jadi sop yang emang warnanya merah nah merahnya dari apa dari si tomat ini aku pakai disini sekarang 7 buah tomat ini tomat yang masih segar nanti kita cemplungin juga biar ada yang bisa tetap dimakan tomatnya terus ini tomat yang aku blender ini lima tomat aku blender ya kan nanti kita saring terus disini ada jamur tiram wortel lada dan pala nah untuk isian sayurannya kalian bisa tambahkan atau pokoknya diganti juga enggak masalah gitu terus disini ada kecap asin dari kecap asin lalu saus tiram eh sorry minyak wijen ini minyak wijen lalu saus tomat lalu disini ada seledri ada daun bawang bawang bombay air putih lalu kita disini menumisnya pakai mentega ya terus ada kaldu jamur garam ada si sosis bawang merah aku pakai lima siung bawang putih juga kurang lebih lima siung dan ini yang bikin enak adalah si ayam dan kaldu ayamnya gitu oke kita mulai ya masaknya ya sekarang kita panas kita ceritakan dulu sih kan teganya kurang lebih satu sendok makan lalu kita masukkan bawang putih oke setelah harum kita masukkan si bawang merah hmm saru banget ya ini mentega dan bawang merah bunyi putih setelah itu sosis untuk sosis bisa kalian ganti bakso atau apapun ini yang kalian suka masukan sedih sekarang kita masukkan si jus tomatnya si saringnya setelah itu tapi aku lebih suka disaring biar enggak begitu banyak tempat terus kita masukkan si wortel terus kita masukkan si wortel setelah setelah mendidih kita matikan apinya lalu topping pan ini kita pindah ke kaldu ayam yang tadi aku bilang itu ayam dan kaldu ayam ini jadi aku langsung tuangin aja setelah itu setelah itu kita masukkan tomatnya tomat segar jadi kita bisa makan tomatnya hmm masukkan masukkan bumbu-bumbu ya yang pertama saya masukkan saus tinjap asin sekitar satu sendok makan ini aku pakai sendok teh jadi kurang lebih dua sendoknya 噜 masukkan liat hutan atau beruk makan bahkan 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 saus tomat kurang lebih 3 sendok makan untuk saus tomatnya bisa kalian tambahkan juga sesuai selera lalu kita masukkan si camurnya jadi untuk isiannya bisa menyesuaikan ya kalian punya apa di rumah untuk ayamnya juga bisa utuh-utuh seperti ini atau mau dipotong-potong juga gak apa-apa oke ini jamuran sudah masuk kita masukkan lada kurang lebih setengah sendok sendok teh lalu kepala bubuk kita setengah sendok teh oke kita aduk setelah itu kita masukkan faldu jamur kurang lebih 1 sendok teh lalu garam setengah sendok teh setengah sendok teh ini sudah mendidih dan sudah pada layu ya untuk kayak wortelnya juga sudah sempuk terus tomatnya juga sudah layu-layu kita bisa masukkan semua bawang-bawang ini kita bonggung bay masukkan daun bawang kita masukkan ledri kita masukkan berasnya segar enak banget dimakan pas tangan-tangat hujan-hujan kita tunggu mendidih ya oke ini sudah mendidih dan sudah matang semuanya koreksi rasa lalu kita matikan matinya lalu kita hidangkan selamat mencoba di rumah jangan lupa like komen share and subscribe ya see you selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah